Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Tomiri Tim dari Pak Tani Rokan Hilir Dimana saat ini saya berada di Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Jadi disini saya berada di tengah-tengah lokasi usaha tani Milik salah satu petani disini Dimana usaha ini menanam berbagai jenis tanaman Nanti kita tanya wawancarai apa saja yang ditanam Ini sebagai salah satu motivasi kita Untuk menghadapi pasar global Bagaimana trip-trip petani disini Untuk mensiasati bagaimana penanaman budidaya ini Tidak terpengaruh dengan harga pasar Jadi berbagai jenis tanaman yang ditanam disini Sangat cukup bagus dan menarik bagi kita Untuk dicontohi dan diterapkan di wilayah potensi kita masing-masing Jadi disini kami nanti keliling-keliling tanaman Yang dimana tanaman ini bisa ditanam di daerah kita juga Jadi nanti kita juga tanyakan ke pengelola langsung Dan juga sedikit dari pengurus atau KTNA sebagai penyulungan Mari kita ikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harga komoditi jenis tanaman Holti Kultura Sangat ditentukan oleh permintaan pasar Jika stok di pasar melimpah Harga produksi tanaman Holti Kultura Terjadi penurunan Terutama jenis sayur-sayuran Dari hal ini tentunya menjadi kendala bagi petani Untuk mendapatkan penghasilan yang optimal Tidak halnya petani di Bentayan Hilir Jamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Upaya menyikapi harga dan permintaan pasar Berbagai jenis tanaman yang dikelola dalam bersamaan Bercatat 17 jenis tanaman sayur-sayuran Terdiri dari 31 varitas Di antaranya Labu madu, tomat, semangka, bawang merah, ubis, terong, gambas, kacang panjang, seledri, dan masih banyak lainnya Mujiono selaku pelaku utama petani budi daya tanaman Holti Kultura Dalam menyikapi harga pasar yang tak menentu di saat panen Membuat inovasi penanaman lebih dari satu jenis Dan bermitra dengan swasta Untuk memotivasi dan meningkatkan penghasilan Yang tidak tergantung dengan harga pasar Salah satu kemitraan Dari PTS West Indonesia atau Panah Merah Bidang benih dan bibit tanaman Holti Kultura Memberikan dukungan dan motivasi petani melalui demplot Jenis tanaman paritas tanaman Serta pendampingan hingga petani berhasil dalam mengelola usaha tanam Dengan inovasi yang dikembangkan pendapatan petani pun meningkat Dengan beragam jenis tanaman Setiap hari dapat memanen tanaman dengan harga yang cukup tinggi Sesuai dengan kebutuhan pasar Mujiono bersama anggota kelompok tani yang tergabung Untuk berusaha tani merencanakan penambahan waslahan Dan koleksi tanaman jika kondisi pengairan sudah dibenahi Atau terbentuknya jaringan irigasi yang memadai Sedikitnya tercatat 15 hektare akan dikelola petani di Keluarahan Bantayan Hilir Kejamatan Batu Humpar, Bupaten Rokan Hilir Sebenarnya berguna dari sejarah pertanian di kita Yang memang bukan pertanian Holti di daerah kita ini Ada masalah-masalah yang jadi bahan persoalan Bagi petani-petani yang pertama dimulai dari harga yang tidak menentu Setelah panen, begitu memulai penanaman Memang ditawarkan dengan harga yang bagus Nyatanya setelah panen tidak Itulah bermula dari itu Maka kita membuat inovasi beragam tanaman Supaya petani tidak mendapati harga yang satu jenis Upaya ini terus dikembangkan dan mendapat perhatian khusus Serta pendampingan penyuluhan Agar petani tetap bermotivasi untuk terus melaksanakan proses produksi Sesuai peluang pasar yang ada Lihat potensi Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Itu sangat luar biasa untuk budidaya Terutama horticultura dan pangal Jadi pada saat ini saya berada di salah satu tanaman horticultura Yang dibudidayakan oleh petani Yang mana petani ini kenapa berbuat seperti ini Karena pertama selama ini Kalau kita hanya menanam satu komoditi Itu biasanya pada waktu panen Harga cenderung menurun Nah hari ini petani kita sudah mulai cerdas Dia akan melihat pasar Nah pada waktu petani semua menanam satu komoditi Dia akan menanam komoditi lain Sehingga harga akan tetap stabil Nah hari ini saya berada di kebun horticultura Yang dimiliki oleh Papa Mujiono Yang bekerjasama dengan PT SOS Indonesia Atau Panah Merah Beliau menanam 17 jenis tanaman 30 paritas Jadi dengan adanya demplot seperti ini Yang dibuat oleh PT SOS Indonesia Kerjasama dengan petani Petani-petani lain akan berkunjung kemari Dan termotivasi bagaimana dia ingin berbudidaya Seperti ini juga Nah disini juga akan ada layanan penyuluhan Oleh penyuluh sendiri Dan juga dengan pihak mitra yaitu PT SOS Indonesia Nah dengan adanya demplot ini 17 jenis tanaman dan 30 paritas Petani akan bisa belajar disini Melihat sendiri dan langsung termotivasi Untuk berbuat ke depannya Saat ini lahan usaha tani milik Mujiono Menjadi salah satu tempat untuk edukasi bidang pertanian Tanaman horticultura Dan banyak dikunjungi masyarakat Untuk studi banding Dan lahan percontohan Di Kabupaten Rokan Hilir Selain dari itu Sentra ini akan dijadikan Lahan abadi budidaya Tanaman horticultura Dan tempat ini pun Dijadikan tempat studi banding Atau tempat inovasi Teknologi di bidang pertanian Nah setelah melihat-melihat ini Senang pengennya ke depannya Termotivasi pengennya ke depannya Kelompok tani kami bisa kayak gini juga Contoh kayak punya bapak mucing Sekian dari kami Tim Pak Tani Rokan Hilir Jangan lupa subscribe, like, dan share Untuk membantu kami Dalam memperluas penyeluhan pertanian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih